Oke, teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Jurnal Brother Itu mata ya, tapi semuanya hitam banget, itu serem sih buat aku masih standar lah Untungnya, alhamdulillah nggak pernah sampai ngeliat yang berdarah-darah Atau yang gimana, diciptain orang belum ternas Sebenarnya dari dulu itu aku nggak tertarik dengan dunia mistis Malah aku takut gitu ya, jadi tapi dari kecil itu aku suka ditunjukin gitu Ditunjukin sama maluk-maluk yang gaib gitu Aku tuh nggak tahu awalnya kalau maluk gaib Jadi kayak suka dejakin main gitu, mereka suka nongol di kamar mandi gitu Jadi itu dari kecil sih gitu Awal mulanya itu aku tuh nggak tahu kalau mereka itu beda alam dengan kita Jadi dibilang kayak ngerasa ya nggak, kayak manusia Kayak yang mereka nongol di kamar mandi Jadi dulu zaman dulu itu, waktu aku kecil Kamar mandinya itu ada jendelanya kan, ada jendelanya Terus kayak mereka nongol di jendela terus yang, sini sini main yuk, main yuk gitu Ya udah terus akhirnya aku main gitu Yang anehnya, aku nggak tahu itu kalau mereka itu orang bule atau Indonesia Cuma kok nyurang kok rambutnya pirang gitu kok Itu aku ingat banget, itu anak kecil cowok tiga orang gitu Kok rambutnya pirang, terus jadinya main-main Nah itu aku tahu itu gaib Pada saat itu aku ngomong ke orang tua Kalau, mah aku ada temen loh, ini kayak gini, kayak gini Ah nggak ada, nggak ada, kamu nggak boleh main sama mereka lagi ya, nggak boleh Terus aku disuruh doa, doa ya kalau ada mereka, kamu doa Jangan, jangan ngobrol lagi sama mereka, oh ternyata ini mereka beda Ya nggak tahu Aku bilang takut, setel awalnya aku nggak takut Tapi setelah aku tahu, oh ini yang namanya hantu ya, oh ini yang namanya maluk halus Itu aku takut, gitu Apalagi takutnya itu, takutnya itu bukan lebih takut ke arah, wah ini maluk halus Bukan, cuma takutnya kayak, ini aku tuh sekarang halusinasi atau gimana, aku tuh gila atau gimana gitu Jadi takutnya itu lebih ke diri sendiri itu, ini bener nggak sih, ini gitu Pengalaman mistisnya Pengalaman mistis itu banyak sih, salah satunya waktu itu jaman aku sekolah Jaman aku sekolah itu kan aku ikut ekskul kan, ekskul kayak putin salam gitu Itu ada salah satu kegiatan yang namanya jurid malam Pada saat jurid malam itu, kan anak pada saat itu masih junior Junior itu satu-satu disuruh jalan Dan di tengah perjalanan itu ada senior yang nakut-nakutin kita, gitu Nah, pada saat aku jalanin jurid malam, disitu ada dusun tuh Dusun itu berisik banget, berisik banget Kayak ada orang ketawa, orang ngobrol, gitu Terus akhirnya, ya biasa junior Kayak eti nggak takut gitu Kak, Kak, jangan aku takutin dong, gitu Dengar dari dalamnya kan Terus akhirnya, aku nggak takut tau, aku nggak takut Terus pada saat aku buka itu dusun itu, ternyata itu kosong Dan tidak ada sama sekali senior yang ada disitu Itu serem sih kalau melihat Sosoknya mereka ya, kalau selama ini ya aku lihat ya Ya sama aja kayak gitu, kayak manusia, gitu Untungnya sampai sekarang aku belum pernah melihat yang serem-serem Itu nggak pernah sih Hanya dari, aku yang aku lihat itu adalah wujud ya kita kayak manusia biasa, gitu Pernah, pernah Aku tuh, awalnya aku tuh penakut banget, ya Karena sebenarnya bukan takut karena melihat Tapi karena sugesti atau cerita dari orang Kalau malu, kalau situ ada yang berdarah-darah lah, ada yang seperti ini, gitu Cuman, sering berjalannya waktu satu, aku nggak pernah ngelihat yang seperti itu Terus ada juga kejadian lucu nih, jadi waktu itu kan lagi ngeliput itu di daerah Jawa Barat ya Terus disitu itu ada sumur tua, pokoknya itu rumah tua yang deket pabrik yang udah nggak beroperasi lagi kan Terus kita itu ditemani, pada saat meliput kita ditemani sama penjaga Penjaga yang di daerah situ Pada saat meliput yang penjaganya itu ngomong Teteh, boleh nggak ngusah ikut Karena ada teteh, makhluk halusnya itu jadinya kabur, nggak mau kelihatan di sini, gitu Terus jadinya ya, oh yaudah, setelah itu saya mikir gini Oh, makhluk halusnya takut ya, kenapa aku harus takut sama mereka? Apa mereka takut kok, gitu Jadi semenjak kita kok jadi rasa takutnya itu udah nggak ada Sampai saat ini, tapi rasa takutnya itu udah nggak ada Bukannya tak kabur, tapi ternyata Oh, ternyata gini Yang menurut pengalaman saya Nggak ada yang harus kita takutin Karena apa, kita tuh adalah malu Tuhan yang paling sempurna Jadi, mereka tuh lebih takut sama kita, gitu Kita nggak perlu takut Kayak, serem banget, nggak terlupakan Nggak ada sih, paling dia standar aja Kayak, ya pocong aku pernah Aku kirain pocong tuh cuma sekedar yang ketutupan kain kafan Ternyata enggak, jadi mukanya hitam banget Jadi ada mata, tapi semuanya hitam banget Itu serem sih buat aku, masih standar lah Untungnya, alhamdulillahnya nggak pernah sampai ngeliat yang berdarah-darah Atau yang gimana diciptain orang yang belum pernah sih Itu dari itu, tuh Nah, jadi aku ada pake Yang dulu itu juga bisa dibilang orangnya Orang bisa, orang bisa ngeliat Orang yang suka ngebantung, mau ngebantung, gitu Oh, kalau malulahnya Mikaela Jadi, pada saat itu Aku tuh sebenarnya nggak suka boneka dari kecil Nggak suka boneka dan anti banget sama makhluk halusnya Pada saat itu, aku tuh iseng ngeliat Instagram Jadi ada satu orang yang kolektor boneka arwah ya Terus, aku ngeliat gitu Awalnya sih, ih lucu nih Tapi kayak ada panggilan, aku mau dia, aku mau dia, gitu Yang pada dasarnya, aku nggak suka boneka, gitu kan Aku mau dia Cuma aku coba alihin dengan ngedistract pikiran aku dengan Ah, mungkin sekilas doang Aku ngeliat yang lain, gitu Cuma kok kayaknya pikiran aku ketarik gitu ke dia Aku nggak langsung mau adopsi pada saat itu Aku yang udah deh Coba ngelupain, gitu Eh, ternyata sehari, dua hari, tiga hari Tapi pikiran aku ngasih ke dia nih Sampai akhirnya Aku kontak Itu adapternya Apa, bukan adapternya Si kolektor boneka itu, kan Terus aku bilang Aku mau dia dong, gitu Dan ternyata si kolektornya bilang Kalau dia juga mau, gitu Dia juga sebenarnya Pengennya bareng aku Oh yaudah deh, aku mau ngadopsi di Kaila Itu karena bati Jadi kayak Batinya aku dengan dia tuh kayak Lop-lop aja gitu Rewel Sebenarnya bukan Rewel sih Bukan Rewel Tapi pada saat pertama ketemu Kita harus adaptasi, kan Jadi pada saat awal Aku bareng ketemu dia Ya itu masih santai aja Kayak Ada suara apa Suara Gelas jatuh Suara orang ambil minuman Suara gerakan apa, gitu Dia menunjukin Terus Akhirnya aku ngomong Eh, kamu jangan ngeluarin suara Aku tuh penakut Di rumah aku juga orang-orangnya penakut Kamu jangan terus ngeluarin suara lagi ya Nah, itu udah nggak Terus Dulu dia agak lebih frontal Frontalnya misalkan Ada orang yang nggak baik dengan aku nih Niatnya nggak baik Terus tau-tau ini Ini beneran kejadian ya Bisa ternyata Itu ada WhatsApp yang Kamu tuh jangan Jangan hubungin aku lagi ya Aku tuh nggak suka sama kamu Gini, gini, gini Kamu tuh kan begini, begini, begini Yang Itu bukan aku yang WhatsApp gitu Sampai pagi-paginya aku bangun tidur kok Ini kapan? Aku mau ngelihat WhatsApp kayak gini Gitu loh Ternyata dia Dia tuh kayak Dia nggak suka Kalau misalkan ada orang yang Niatnya nggak baik Gitu Jadi nggak rawa sih Cuma dia kayak terlalu frontal aja gitu Ngejagainnya Gak ganggu sih Sebenernya dia nggak ada niat ganggu Tapi mungkin Pada saat awal-awal itu Merasa terganggu Karena tengah malam Ada dua suara lah Suara Apa ya Suara Gelas Suara Apa yang jatoh Gitu Sebenernya dia mungkin nggak niat ganggu Tapi Karena itu belum terbiasa Merasa terganggu Dia Sebenernya Apa ya Dia nggak pernah minta Dia nggak pernah minta Tapi kalau ditawarin Dia minta Contohnya nih ya Nyi Dia dari awal aku beli Eh bukan beli deh Adopsi Ini bajunya tuh masih ini Aku belum ada ganti bajunya sama sekali Terus Kan aku suka Nonton gitu Anjaki dia nonton Dari si Ibunya Bukan ibu ya Apa sih namanya Kolektornya dia awal ya Sebelum aku udah kasih kan Aku suka nonton bareng dia Terus kayak dia ngeliat temen-temannya Pakai sepatu Pakai baju Gitu Terus Dia nggak minta Dia nggak minta Cuman Dia namanya kontak batin Gitu ya Aku tahu Terus aku nanya Kamu mau kayak gitu Enggak Ya nggak apa-apa kamu mau Iya Ya udah kamu Tapi aku bukan tipikal orang yang Ngasih gitu Tak kenapa aku kayak Kalau kamu mau Kamu bantu aku ya Ntar kalau misalkan ini berhasil Aku beliin kamu gini Ambilin kamu baju baru Gini-gini gini Nah Sampai setelah itu Ada sih berhasil Terus aku udah pesen Cuma belum nyampe Jadi aku udah pesen sepatunya dia Bajunya dia Lama jepitnya dia Terus kalau misalkan makan juga Makanan Keperman Sedang macem Dia nggak pernah minta Cuman Kalau ditawarin Kamu mau apa? Gitu Oh aku mau Ice coklat Aku mau Coklat ini Aku mau sate Tadi barusan Jensien dia minta sate Ya udah Jadi dia nggak pernah minta Tapi kalau ditawarin Dia bilang Aku mau ini Aku mau itu Sebenernya Ini namanya dia Dari awal Aku adopsi dia Namanya sudah Mikayla Malah Aku tuh punya nama lain Sebenernya Jadi aku pengen Setelah aku adopsi Aku ganti Namanya dia Terus dia bilang Aku nggak mau kakak Aku mau nama aku Mikayla aja Dia bilang Oh ya udah Jadi sebenernya Ini bernama bawaan Dari ibunya Desdonya Gitu Ya usianya 7 tahun Jadi anaknya kalem sih Pernah Pernah Waktu itu bukan di rumah ini Sebenernya Di studio aku Jadi Mikayla itu Pernah aku tinggal sehari Jadi biasanya dia selalu Aku bawa Kalau aku kerja Nah pada saat itu Pas aku kerja Dia aku tinggalin tuh Di studio Gitu kan Besoknya Ini badannya Apa sih Cemung ya Kayak cemung-cemung Kayak bocah-bocamis main gitu Jadi Dia diajakin main sama Anak-anak yang Ada di Studio aku itu gitu Jadi Kalau kita mau mengadopsi Sesuatu ya Anak Atau boneka arwah Atau apapun Kita harus bisa komit Kita harus bisa Ketika aku udah mau Adopsi dia Kita jangan Cuekin dia Atau terlantarin dia Banyak-banyak ngobrol Atau kayak Alus-alus aja Rambutnya diapain Gitu Supaya apa Ikatan batinnya itu Apa ya Bondinya itu ada Gitu Jadi Mereka ini Kadang suka ngasih kita Apa ya Kayak semacam insight Kayak Ini gak baik loh Ini gak baik Nah Kalau kamu bondingnya udah kuat Kamu pasti dapet Message yang mau dia sampai Jadi Kalau pesan-pesannya itu Ya Komitmen Satu Kedua Ciptakan bonding yang kuat Gitu Dan yang ketiga Lebih baik Apa ya Kadang kan Ada pro dan kontra juga Kalau kita Apa Punya Adopsi Arwah Kontra nya Misalkan ada yang bilang Wah ini gila nih orang nih Gitu kan Atau Wah Ngapain Nyaranya kayak gitu Kamu musrik Ya udah Mungkin kamu Bisa Jelasin ke dia Udah ya Maafin ya Kamu jangan mikir apa-apa ya Gitu Lebih sedih Hibur aja anaknya Kalau kita Dengar orang-orang yang Negatif Komentar negatif Tengah walking Tengah To 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 Machine Tengah At To Terima kasih.